Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Ini kesempatan sore hari ini saya mendapatkan kasus Redmi 6 Karius Yang kasusnya kena Mi Account Langsung kita eksekusi by hardware Karena memakai out ini masih problem Oke langsung kita eksekusi Gak usah lama-lama Iya Oke Kita tutup CPU nya ya Biar aman Biar gak kepanasan Biar gak kepanasan Biar gak kepanasan Biar gak kepanasan selamat menikmati 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 ini khusus yang dual slot ya seperti ini karena ada yang single ataupun dual kalau dual itu garansi resmi kalau nggak salah kalau single baru di setri karena masih panas saya diamkan sejenak kita hidupkan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah apinya hidup seperti ini kita tunggu agar bisa masuk menu jadi kalau seandainya sudah MIWI atas itu diwajibkan untuk di disable bukan kalau nggak disable biasanya dia akan lock kembali micloadnya atau kalau masih MIWI 9 itu insya Allah aman clean untuk dual slot atau garansi resmi kalau garansi distributor dia harus disable ini posisinya MIWI 10 disarankan kalau untuk IMMC JTCC seandainya untuk hynik itu jangan di faktor reset nanti hasilnya malah getar only bukannya down malah tombol ini MIWI 10 ya nah kurang lebihnya sih tutorialnya seperti ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendapatkan kasus serupa dan perlu diperhatikan kalau sudah MIWI 10 akhir sampai MIWI 11 itu diharuskan jangan connect internet terlebih dahulu harus disable baru bisa dipakai kembali HPnya itu berlaku untuk resmi ataupun distri kalau sudah MIWI atas kalau masih MIWI awal maksudnya versi MIWI 10 rendah itu sudah bisa dipakai apalagi kalau MIWI 9 insya Allah bisa clean untuk dual slot kalau untuk single slot dia tidak bisa clean atau wajib disable untuk proses booting awal emang agak lama seperti ini cek di pengaturan tentang telepon pembaruannya kalau bisa dimatikan biar gak update seperti ini aktifkan USB debuggingnya jika ada yang mau disable jika ada yang mau disable ini statusnya masih lock bootloader belum di unlock nah ya csv debug aktif nah cukup sekian tutorial sederhananya mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh